Pertama dikatakan untuk tanggal 17 Januari 2024 surat kita sudah diterima oleh pihak DPR ya bahwa kita akan beraudiensi dengan Ibu Puan Maharani ya kan nah jadi kami hadir ke sini untuk melaksanakan audiensi nah dikarenakan juga surat kita ini kan juga tidak dibalas oleh pihak DPR ini kerjanya apa aja gitu loh ya kan harusnya kalau rakyat datang itu diterima dengan senang hati begitu kan diterima suratnya dengan orangnya dengan senang hati karena memang rakyat itu bergembira untuk bisa masuk ke rumah rakyat mau ngomong ke siapa lagi kalau bukan kepada wakil rakyat nah ini susah sekali kita memang punya wakil rakyat tapi wakil untuk hidup senang wakil untuk hidup mewah barangkali tapi kalau untuk apa namanya kesejahteraan kepentingan rakyat susah nyarinya didatangin pun kita tidak bisa diterima gitu loh dengan prosedur mereka prosedur silakan saja tapi jangan menghalangi rakyat mendapatkan haknya kan begitu jadi ini membuat jalan buntu semua ya nah itu yang ingin saya katakan nah oleh karena itu ya kami akan berusaha kami berharap aparat ya bisa lebih cerdas lah menanggapi ini semua ya jangan kaku kalau begini terhalang semua mau masuk terhalang mobil terhalang ya kan ya salah sendiri jadi itu tidak kasar jangan salah yang kita ya kita tidak kasar tetap santun tegas yang ada ya oke ada lagi tanyaan ya kita usaha lah kan bisa didata disini masuk satu persatu kita kan masing-masing punya identitas kita ini bukan pengacau bukan pelanggar hukum justru kita ingin mengoreksi penegakan hukum bagaimana caranya masyarakat mau menyampaikan aspirasi kalau dibikin seperti ini melebihi daripada penjara jadi menyerah sama saja memenyerahkan aspirasi rakyat jadi anggota DPR bubar aja sebenarnya nggak ada gunanya nggak ada gunanya tak ada gunanya Jackson nggak ada gunanya sekarang penegakan hukum tidak ada jadi sekarang yang korban nanti aparat-aparat disini kalau masyarakat sudah tidak mempercayai lagi jadi semua aparat bisa nanti melabrak apa semuanya jadi nanti orang memberontak baru mau diterima ya jadi ini sudah diterangkan ibu kurnia bahwa tanggal 17 Januari sudah diterima namanya tiara ini yang menerima nih kalau kita di alasannya prosedur prosedurnya disini kenapa kita sudah seminggu nunggu nggak dijawab surat kita makanya kita datang kesini gitu ya itu itu kalau kalau kontaknya prosedur sekarang kita di hambat saya minta mana komandannya mana komandan sini coba jangan diam di mana komandannya siapa mana sini komandannya nah ini nih ini ibu ini ibu ini kan prosedurnya prosedur prosedur udah kita tempuh tanggal 17 udah kesini ini udah diterima nah kenapa nggak dijawab sekarang kita mau kesini kenapa dihalangi jadi segitanya cara yang intelektual kita semua didata supaya bahwa kita bukan orang yang didata aspirasinya ini rumah rakyat bu jangan karena pangkat-pangkat ini yang bayar ya rakyat yang bayar saya dua komandan di sini kalau ini nggak diterima saya terobos kalau mau ribut kita ribut nggak ada undang-undangnya yang melarang rakyat masuk ke negara ini kurang Pak mohon maaf ini surat memang sudah betul pembaikan persyaratan ya terutupan Marani mau izin tapi kan dari bukuan belum ada jawaban ya itu salah dia tuh bukan kita kita mau menanyakan kenapa belum dijawab ya makanya ibu menimakan ada perwakilan dulu untuk prosedurnya nanti kami akan kehumaskan ini kenapa nanti tadi diurus kita mau humas mana siapa yang mengurus itu ya sebentar bapak saya juga lagi ngumpulin humas jadi kondisinya pelayanan itu ya efektif dan rakyat nggak boleh masuk di gedung DPR terlihat barikade seperti ini ya ada tadi di luar udah banyak kancing pelacak dan juga segala macamnya nah itu terus di dari luar sudah di barikade ya kalau yang itu beda ya itu bukan perwakilan rakyat itu udah pakai seragam udah beda gimana pun asli ini ibu dari mana bu mau ketemu ibu Puan Marani udah masukin surat tapi tidak direspon aduh ya kan nih suratnya jelas nih ibu Puan Marani pada tanggal 17 Januari hari ini tanggal berapa kalau Puan susah PKS saya coba PKS saya ini dewan pakar PKS kalau PKS nggak terima juga waduh ini partai naun ya jadi ya jadi gitu aja panjangan di foto aja pak suruh masuk aja kita bapak foto buat laporan kemana kalau foto tidak banyak di foto yang paling penting orang dalamnya ibu Puan Maharani inilah saatnya ibu yang kami hormati membuktikan bahwa ibu adalah petugas partai yang sekaligus bertugas rakyat ya kan tolonglah terima jangan bersikap eksklusif seperti ini harusnya saya tidak mengerti ya apa aja pekerjaan sehingga tidak mampu untuk menjawab surat dalam waktu satu minggu ini harusnya efektif ini karena apa tidak kasihan yang memperjuangkan negara ini hari ini nenek-nenek semua loh ya kami yang memperdulikan ini kenapa yang memperdulikan begitu sulit apresiasi harusnya betapa cintanya kami kepada negara ini kalau kalian ya terus serang saja korupsi sudah merajalela nggak jelas ini tolonglah atau mungkin kita dianggap nggak penting untuk mereka jadinya nggak penting atau membahayakan bu masyarakat punya hati bukan punya itu pasti pak ya solus populis supremal next ex to justru keselamatan rakyat itu paling utama nah hari ini negara terancam keselamatannya ya kan nah kita mau mengadukan kepada ibu Puan Maharani yang terhormat Anda Terah Soekarno yang kami hormati nah hari ini kami meminta kepada Anda Tunjukkan bahwa Anda bagian dari Terah Soekarno yang hebat itu kalau kayak gini bagaimana coba kasian sekali datang ke rumah rakyat kok susah sekali dihalang-halangi oleh petugas berseragam yang seragamnya itu berkali-kali kami katakan kami rakyat ini yang membayarnya urunan ya tolonglah jangan seperti itu kalau prosedurnya harus Anda patuhi secara ajak ya dan tidak benar ya itu berarti Anda kok mau dibegitukan tolonglah yang ada di dalam itu ya ini keributan untuk apa berlama-lama seperti ini kalau kami terus serang saja tidak mungkin rakyat tidak boleh masuk ke tempat rumahnya rakyat kalau sudah seperti itu berarti ada yang berubah dalam ideologinya ideologi apa ini bukan lagi Pancasila kalau begitu ini bukan kemanusiaan yang adil dan beradab ini ya bukan kemanusiaan yang adil dan beradab ini kok rasa-rasa di sebuah negara yang semuanya harus seragam yang semuanya serba kaku ya kita bukan negara komunis kita negara Indonesia ini udah capek saya ngomong siapa mau ngomong lagi ya guys jadi kondisinya sudah dalam titik emosional memang tidak perlu pemaksulan dengan Jokowi ini kalau saya jadi jaksaku saya tangkap aja Jokowi itu kalau ada bukti pelanggaran konstitusinya dan inilah yang mau disampaikan sebenarnya pelanggaran itu kalau saya jaksa agungnya tidak perlu pemaksulan saya tangkap walaupun dia lantik kita sebagai jaksa agung ya penegak hukum tidak ada pandang bulu presidennya pun kalau melanggar kita tangkap kalau saya kapolri jaksa agung itu saya tangkap semuanya tidak ada urusan biar kita memang harus sebenarnya dibuat itu jaksa agung kapolri itu jangan dibawa eksekutif harus masuk yurikatif independen ya intinya hari ini kita harus ada keputusan lah mau diterima atau tidak kalau tidak diterima ya pastilah kita lakukan apa yang memang harus kita lakukan kita terjang kita dorong ini pintunya rame-rame nggak apa-apa kita harus cukup banyak kok sekarang kalau memang maunya seperti itu biar dia rasali ya kan seperti ini seperti ini ya kalau pemerintah melakukan bayarnya jadi betul-betul apa ini contoh yang baik buat pemerintah memperlakukan rakyat seperti ini biar seluruh bangsa Indonesia tahu jangan yang baik-baiknya aja dilihat ya yang bagus-bagusnya justru yang terburuk ini memperlakukan yang kita udah menggaji dia sendiri tapi dia memperlakukan yang menggaji seperti ini gitu rakyat yang menggaji anggota Dewan dan semua siap siap ya